Ahoy, selok kalian di boncengan masih dalam kondisi stay at home dan di rumah aja dan kita belum bisa nge-vlog jadi kali ini aku buat kompilasi dari beberapa video moto-vlogku tentang jalan di medan yang rawan dengan begal ini dia videonya yang pertama jalan di daerah sunggal termasuklah itu jalan TB Sin Matupang sepanjang jalan itu kita tahu minim dengan penerangan lampu jalan udah pastilah kalau lewat disini malam hari itu sangat berbahaya tidak hanya disitu juga ada beberapa tempat di daerah sunggal seperti jalan sunggal dan sebagainya juga rawan dengan begal salah satu berita yang dikutip dari medan bisnis daily polisi sergap 9 pelaku begal disunggal wah para pelaku yang disergap itu cukup sadis beraksi yang mana ada korbannya mengalami luka-luka pelaku ditangkap itu nekat melakukan penganiayaan dengan benda tajam maupun tumpul ujar mantan kanit reskrim polsek medan kota itu selanjutnya jalan putri hijau berita ini sempat viral dimana ada seorang wanita itu di begal dengan cara ditarik tasnya sampai terjatuh dan ini dikutip dari medan headlines begal beraksi di jalan putri hijau medan korban alami kerugian 3,5 juta yang hilang itu handphone android dan handphone lipat merek samsung uang tunai 1,3 juta dan dokumen-dokumen penting yang hilang bahkan korban juga mengalami luka lecet di kaki akibat terjatuh di asfal jalan akibat aksi begal itu korban kritis dan harus dirawat intensif di rumah sakit jalan rawan begal selanjutnya itu ada di jalan patimura depan Vigo supermarket mungkin gak banyak orang tau Vigo supermarket ini sebelah mana tapi memang kalau lewat disini malam hari ini cukup gelap bahkan sore hari disini juga sepi jarang ada kemacetan disini seperti dikutip tobasatu.com wartawati di begal di depan Vigo jalan patimura medan wartawati harian sinar indonesia baru ini mendapat 10 jahitan karena luka robe di keningnya dan mengalami luka di pipi, lengan, dan kaki korban juga kehilangan hp dompet berikut surat-surat berharga dan ini kejadiannya hari minggu jam 4 subuh wah bahaya sekali ya keluar jam 4 subuh jadi ini kronologisnya saat itu wartawati ini mengantarkan sahabatnya ke stasiun kereta api terus dari stasiun kereta api dengan kecepatan 60 km per jam doma menendarai sepeda motornya menuju rumahnya di kawasan pasar 1 pada mingguan medan saat itulah kata korban di depan supermarket Vigo di jalan patimura tanpa disangka pelaku menendang sepeda motor korban wow ditendang ya luar biasa ini begalnya pelaku menendang sepeda motor korban hingga terjatuh ke asfal keningnya bercucuran daratas yang disandangnya ditarik paksa oleh pelaku wah gila memang gak ada hati nuraninya begal-begal ini memang gak layak hidup ini kalau udah ditangkap sikat aja nih pak polisi gak ada otaknya ini jalan lainnya yang rawan begal itu adalah jalan sinyur aja duanda memang jalan ini kalau sore atau siang itu salah satu pusat atau titik kemacetan di medan tapi kalau sudah malam ini jalan udah pasti lowong dan sepi nah salah satu yang pernah kejadian disitu ini dikutip dari medantoday.com Ridwan Limbong supir grep yang dihabisi begal tinggalkan dua anak yang masih kecil sampai meninggal ini supir grep ya dibuat begal-begal gak ada otak ini sebelum tewas dirampok korban yang kebetulan mengendarai sepeda motor Honda Vario ini tengah menjemput penumpang sekitar pukul 4 pagi aduh wah ini pun jam 4 pagi ya keluarnya ya tapi ya kita gak tau mungkin dia memang ada target dalam hidupnya ada yang harus dipenuhi jadi dia rela keluar sampai pagi saat melintas di areal bundaran hotel Pardede oh ini areal bundaran ini kan yang ada di dekat Mongonsidi nih korban dihentikan 4 orang pelaku karena panik pelaku menodongkan pisau pada korban saat itu korban melawan dan mempertahankan motornya karena takut diketahui warga seorang pelaku menikam korban sontak korban teriak dan warga berdatangan satu tersangka MD terjatuh saat berusaha kabur wah gila nih gila betul-betul nih begal-begal ini selanjutnya di flyover jamin ginting kalau ini sebenarnya udah tempat yang lama lah ya tempat lama yang rawan begal mau di atasnya mau di bawahnya kayak berita yang ada di metro 24 jam simpang pos makin rawan perampok bersenpi beraksi siang bolong siang bolong orang ini pakai senjata api ya selanjutnya pelaku begal underpass titik kuning ditembak mati sudah 9 kali beraksi sudah 9 kali dia membegalin orang ya nah lokasi yang rawan begal berikutnya itu underpass yang ada di katamso ya titik kuning ini padahal underpass ini baru beberapa tahun lah mungkin juga karena penerangannya yang kurang dan kayaknya juga karena gak ada CCTV disana ada baiknya mungkin pemerintah atau kepolisian memasang CCTV disana jalan selanjutnya yang rawan begal di medan itu jalan-jalan perkotaan medan atau jalan-jalan yang penuh dengan pertokohan-pertokohan misalnya jalan Asia, jalan Bandung dan sekitarnya lah yang di wilayah situ karena jalan pertokohan ini setiap sore itu pasti sudah sepi karena toko-toko udah tutup dan malam jam 8 malam bahkan itu udah jalanan juga udah kosong jadi buat kawan-kawan yang melintas disana harus berhati-hati selanjutnya ini jalan memang agak jauh dari medan ya di daerah kohanamu tapi orang-orang medan pasti sering kesana dan pasti banyak juga yang morning flight ya kalau yang pakai mobil mungkin agak aman lah tapi kalau yang naik kereta ngantar saudaranya, ngantar keluarganya itu pasti berbahaya juga kalau ngelewati jalan jalan menuju kohanamu itu ini seperti yang dikutip di waspada online juga jalan ke bandara kohanamu rawan begal seorang warga menceritakan ia pernah menjadi korban begal di jalan arteri tersebut ia pernah diikuti 6 orang pelaku begal bersenjata pisau dan mengendarai 3 sepeda motor wah rami-rami begalnya ya warga lainnya Zahara mengaku ia dijamret 2 orang laki-laki di siang hari siang hari karena memang jalan lintasnya itu sepi dan jadi harus berhati-hati kalau lewat disana selanjutnya flyover amplas lagi-lagi flyover ya tetap menjadi tempat favorit bagi para begal korbannya ditikam obeng waduh pelaku begal beraksi merampas motor korbannya diamuk masa di jalan SM Raja medan amplas pada hari kamis jam 10 pagi ya berani nih begal-begal ini kalau ini memang ada pauk-pauknya begalnya ya di tempat rame siang-siang ya pagi-pagi bahkan ini aku pernah dengar sendiri cerita kawan yang orang tuanya itu setiap subuh itu keluar untuk belanja dan ketika ngelewatin flyover Brian ini terus ada yang ngikutin 2 orang dan akhirnya ini orang tuanya ditendang dari samping sampai jatuh dan barang-barangnya dibawa uangnya segala macemnya itu dibawa selanjutnya jalan sesrayu nah ini nih ini jalan sesrayu ini kalau malam memang lowong dan ini satu arah dan sangat memungkinkan jalan sesrayu ini untuk begal-begal ini bisa kabur dengan cepat dan jalan sesrayu ini bisa tembus ke sei bluetooth yang ada di sebelahnya jadi banyak jalan potongnya untuk si begal-begal ini kabur saat selesai melancarkan aksinya di jalan sesrayu nah salah satu korbannya ini lihat nih dari waspada online 7 begal seorang anak polisi bantai anggota primob hingga tewas waduh asli nih ini asli begal-begal barbar ini kalau ketangkap polisi habis ini polisi yang dibantai orang ini sampai tewas ya itulah tadi beberapa jalan yang memang rawan begal di medan jadi buat kawan-kawan yang memang lewati jalan-jalan tersebut semoga berhati-hati dan kalau bisa menghindari jam-jam malam ya jam-jam di atas jam 9 malam apalagi keluar pagi atau subuh menghindari 10 jalan tersebut sebenarnya masih banyak jalan-jalan rawan begal lainnya nanti kita ulos lagi di episode atau part selanjutnya dan buat kawan-kawan yang tahu dimana aja jalan-jalan yang rawan begal di medan silahkan komen di bawah oh iya ini juga ada aku dapat untuk call center kepolisian polis tabis medan jadi buat kawan-kawan yang memang butuh mungkin bisa disimpan ini untuk melapor kalau seandainya nanti terjadi sesuatu ketika di jalan semoga kita semua terhindar dari begal dilindungi saat di perjalanan dan bisa berkendara dengan nyaman dan semoga kepolisian juga bisa membuat kota medan ini semakin aman lagi biar warganya merasa semakin nyaman ya terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe selok lain di boncengan selamat menikmati